Hai kembali lagi di channel gua kali ini gua akan ngasih tau kepada kalian bagaimana cara mengganti launcher kalian yaitu stok Android yang ada di susun form X-Prim 1 menjadi Zen UI yang fiturnya mungkin lebih bagus lagi tampilannya daripada stok Android nah langsung saja ya kalian download dulu aplikasinya di link description yang sudah saya sediakan di linknya setelah setelah kau sudah download usahakan kali usahakan kalian menggunakan Mega ya karena saya bisa menggunakan Mega satu lebih cepat dan lebih aman Oke nah bisa juga pakai browser ya Nah lalu gua kemarin nyimpannya di c-donate nah ini aplikasinya ya Nah situ oleh pilih lanjutkan lalu kalian pilih install nggak lama cepet banget ya tunggu Oke selesai eh selesai kalian pencet home otomatis kalian akan cukup pilihan pilih launcher 3 itu artinya yang stok Android kita itu ya atau lalu peluncur ZUI pilih Zen UI ya tunggu loading nah ini tampilannya ya geser aja ya tampilannya dengan dan mode tampilan juga bisa sepilkan semua bisa begini seting grup pintar bisa juga terus ada prevensinya air utamanya kalian bisa mengaturnya ya paket ikonnya ini ya ZUI dan kalian bisa dapatkan lebih banyak ikonnya ya tapi kalian harus mengubah lancar ini menjadi default supaya dia bisa ini nah inilah fitur yang kalian pasti suka kalian di ZUI yang nggak ada di stok Android yaitu kita bisa menyembunyikan aplikasi-aplikasi agar orang lain tidak bisa melihat aplikasi tersebut ya ini salah satu fitur ZUI launcher juga nah contohnya nih kayak gini ya tengah kalian bisa pencet lihat selalu otomatis seperti ini ya otomatis seperti ini tampilannya dan kita lihat pilihannya sini ada edit layar utama ke ada penyelesaian penyela penyela rasaan ikon efek gulir kalian bisa pilih nih banyak ya kerdon kubus kacak angin kelombang asik biasa ya kayak gitu habis itu fontnya bisa kalian pilih nih fontnya modelnya salah satu fitur dari Zen itu bisa kalian setting ya contohnya nih gua cobalah nih set nah salah satu fiturnya tapi susah ya gua juga nggak terlalu suka ya mendingan gili yang biasa aja sistem nah kalau lagi fiturnya wallpaper nah ini nih yang gua akan kasih tau pada kalian jangan sampai kalian sampai menceklis saya penguncian karena nanti langsung false close ya nggak nggak error nah tapi disini wallpapernya dikit ya tuh dikit dan itu juga masih error ini juga aplikasinya nggak bisa ya hanya paling cuma galeri doang ya kalau di Zen ini kalian mungkin bisa download wallpapernya ya nah nah bagi kalian yang sudah contohnya mengencet selalu terus kalian bingung mau nyeting kembali ke stok Android Oh gampang kalian buka setelan situ kalian cari pencet aja default ya atau nggak kalian ketik default habis itu kalian pilih aplikasi default di sini ada ya ke aplikasi layar utama kalian bisa ngettingnya launcher 3 atau peluncur Zen UI lalu kalian coba pencet home dan kembali ya di adalah setelah kalian setelah ini baru kalian setting dulu ya baru kalian bisa memakainya dan kalau misalnya mengganti kalian tinggal buka pengaturan Oh iya gua ada yang gua kayaknya lupa ngasih passwordnya ya ini gua 0 nanti gua simpan di Mega aja biar gampang dan password di description keynya itu sarjana Android sarjana Androidnya itu kayak gini ya tulisannya sarjana eh sarjana Android nih ini ya passwordnya maaf mungkin gua kalau buka ke Mega nggak bisa soalnya kali kalau misalnya kalian buka link itu baru kalian muncul suruh masukin description keynya oke sekian dari channel gua like and subscribe channel gua ini dan terus ikutin video-video terbaru gua yang ada di channel gua oke dan kalau kalian suka video ini share kepada teman-teman kalian oke thank you